Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo Arsa, tumbuk yang halus ya. Biar rasa dendek makin burih, kami tambahkan ikan teri kering ini. Jangan lupa tambahkan garam biar rasanya makin enak pastinya. Nah, sudah halus nih. Lanjut, taruh di loyang untuk kembali di kongkus deh. Kembali menunggu matang, aku dan Arsa lanjut membuat sambal untuk gendeknya nanti. Ada cabai merah, bawang merah, bawang merah, dan bawang putih yang ditumbuk sampai halus. Nah, kukusannya sudah matang, teman. Sekarang tinggal bentuk dendeng dengan cara dipipihkan sampai jadi lembaran seperti ini. Serat yang padat pada umbut pisang tadi membuatnya menyatu dengan sendirinya. Ayo, kawan. Pipihkan terus yang banyak. Lembaran dendengnya sudah jadi, kemudian digoreng sampai matang. Wah, ini dia dendeng umbut pisangnya sudah jadi deh. Ayo, teman di rumah juga bisa kok ikutan membuatnya. Hehehe. Ini dia, teman. Acara menyambut keluarga jauh sudah mau dimulai tuh. Sudah jadi tradisi, kami sebagai tuan berumah akan menyediakan sajian untuk sambutannya. Maafkan ya, sudah menunggu lama. Ayo, semuanya. Segera dibagikan dendengnya. Hehehe. Kesempatan untuk berkumpul seperti ini memang jarang, teman. Mudah-mudahan semua bisa menyentap hidangannya dengan nikmat. Pola seadanya, tapi rasa kebersamaan inilah yang harus dijaga. Kami lanjutkan menghabiskan hidangan ini dulu ya. Hehehe. Hehehe. Kami lanjutkan hidangan ini Terima kasih.